Bersama aku di channel ini Oke untuk video kali ini Kita tidak ada pembahasan Jadi untuk video kali ini no context Karena saya bingung Mau buat video seperti apa Jadi ya seperti inilah Jadi untuk video kali ini Saya cuma ingin cerita sedikit Mengenai event loto christmas Nightingale kali ini Jadi untuk event christmas ini Merupakan bisa saya bilang Event yang Sangat baik di game fgo ini Kenapa karena Untuk event ini tidak lain Karena hadiahnya itu Bisa kita dapatkan Secara unlimited Jadi kalian bisa Memanen banyak hadiah disini Tergantung dari usaha Jerifayah yang sudah kalian lakukan Jadi kalian bisa Memanen banyak sekali item Untuk upgrade servant kalian tentunya Baik itu Kipi XP card Beberapa material Dan lain sebagainya Jadi Sangat untung sekali Kalian Spend banyak Golden apple Maupun apple lainnya Itu di event ini Karena itu tidaklah sia-sia Kalian bisa Mendapatkan banyak sekali item Yang sepadan dengan Usaha kalian Ini merupakan line upku Yang sering aku bawa Setiap Mau farming di event loto ini Ini bisa Clear wave 3-4 turn Ya sebenarnya Untuk event loto ini Kalian bisa Main Gebuk-gebukan saja Ataupun Main Cepat Seperti ini Itu tergantung Selera kalian Biasanya yang main Gebuk-gebuk itu Ngincer Untuk Drop event itemnya Yang lebih banyak Supaya Untuk Ngeloto nya nanti Bisa lebih banyak lagi Sementara Untuk yang Versi Farming cepat ini Ini bisa dibilang Buat Ngehemat waktu saja Ya meski Untuk drop nya sendiri Bisa dibilang kurang Dibanding Parti yang mainnya Gebuk-gebukan Tapi Ya cukup Berimbang lah Efektif Dua-duanya Kalian bisa pakai Mana saja Untuk eventnya sendiri Ini tinggal Kurang lebih Dua hari lagi Jadi ini Bisa kalian Manfaatkan Secara baik-baik Karena jujur Untuk Kalian farming Terutama Untuk material Itu tidaklah mudah Di game FGO ini Kalian bisa Contohnya saja Milih Di salah satu Singularity Atau Lost Bell Kalian farming Satu item Itu drop nya itu Ya Bisa dibilang Cukup parah lah Kalian bisa Spend banyak sekali Apple Dan belum tentu Kalian bisa dapat Banyak material Yang kalian incar Bahkan Bisa juga Itu tidak drop Sama sekali Jadi bisa dibilang Untuk farming Di Story area Itu Kurang worth it Apalagi Sampai Ngelualin Apple Jadi Mumpung ada Event Lotto Seperti ini Kalian bisa Manfaatkan Untuk mencari Banyak material Material Yang dibutuhkan Itu Sebanyak Banyaknya Karena Sifatnya Unlimited Ya Meski Memang Ngelotto Itu Memang Sangat capek Sih Jujur Tapi Untuk Bayarannya Sendiri Bisa dibilang Sangat Sepadan Dan Sangat worth it Dibanding Kalian Farming Di Lain Lain Banyak Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Untuk Event Christmas Ini Kumpulin Sebanyak Banyaknya Yang Kalian Bisa Karena Bagaimanapun Di Game Ini Itu Mencari Semua Bahan Dilahin Event Lotto Itu Cukup Susah Karena Event Lotto Merupakan Event Yang Saya Anggap Ini Merupakan Event Paling Baik Setelah Ride Ya Karena Hadianya Hampir Sama Tapi Kalau Ride Itu Gak Sekomplete Event Lotto Ini Oke Mungkin Cukup Itu Untuk Pembahasan Dari Isi Video Kali Ini Oke Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya